Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Balik lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu Di video kali ini kami akan membahas terkait Pertanyaan dari rekan-rekan guru yang menanyakan Adanya syarat baru ya Jadi terkonfirmasi Bapak Ibu Kita akan ketahui ada 2 naungan Ini kita harus Awali dengan 2 ini Kemenak dan Kemdikbud Karena Kemenak dan Kemdikbud Lagi-lagi kita ketahui memiliki juknis yang berbeda Masing-masing ada juknisnya Kemdikbud Kemdikbud Juknis terakhir itu adalah Permendikbud Nomor 45 tahun 2023 Bapak Ibu ya Jadi per Agustus kemarin Agustus 2023 Kementerian Pendidikan mengeluarkan juknis baru Yaitu Petunjuk teknis Permendikbud Nomor 4 tahun 2023 45 tahun 2023 Juknis tunjangan guru ASN daerah Itu tadi untuk juknis Kemdikbud Untuk Kemenak Yaitu keputusan Direktur General Pendidikan Islam nomor 7174 Tahun 2023 Tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru kepala dan pengawas madrasa Ini adalah juknis terbaru tunjangan profesi untuk kemenak ya Nah kita mulai dari Kemenak Nah di Kemenak di bagian bab 3 terkait penerima tunjangan profesi Itu ada kriteria Bapak Ibu yang harus dipenuhi oleh guru kepala sekolah kepala madrasa dan pengawas madrasa Yang pertama Syarat-syaratnya itu harus S1 tentunya Yang kedua harus memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi 1 NRG Yang diterbitkan oleh Kemdikbud dan tercatat di simpatika Kemudian memiliki hasil PKG Penilaian kinerja kepala madrasa dan pengawas madrasa minimal baik Ya dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya sesuai jabatan Jadi di Kemenak itu sudah berlaku Bapak Ibu PKGnya itu harus baik Penilaian kinerja gurunya itu harus baik Kemudian yang keempat Pengembangan diri guru kepala dan pengawas madrasa dibuktikan dengan keikut sertaan di Berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan seminar workshop Baik daring maupun luring yang setara dengan minimal 20 JP Dibuktikan dengan sertifikat keikut sertaan Nah ini adalah persyaratan baru yang harus diketahui oleh seluruh guru Kepala sekolah kepala madrasa dan pengawas madrasa bahwa Pertama PKGnya harus baik Yang kedua Harus ada sertifikat pelatihan workshop atau webinar minimal 20 JP Yang menjadi persyaratan untuk pencairan tunjangan profesi guru di tahun 2025 Kenapa kemudian 2025 Karena kepadahal sekarang 2024 Ini dijelaskan di poin 5 Kegiatan pengembangan diri guru minimal 1 semester 1 kali dan dicatatkan di simpatika Kegiatan pengembangan diri diakui Dengan rentang waktu Januari sampai Juni minimal 1 bukti Juli sampai Desember 1 bukti di tahun yang sama Untuk persyaratan pencairan tunjangan profesi di tahun berikutnya Jadi ini kemudian dijelaskan Kenapa disebutkan minimal 2025 Karena sertifikat pelatihan itu 20 JP itu harus Bapak Ibu miliki kantongi Dan tercatat di simpatika tahun 2024 ini Nah tahun persyaratan itu menjadi Persyaratan untuk pencairan tahun depannya Jadi syaratnya dilengkapi tahun ini Yang akan berpengaruh terhadap pencairan tahun depan Seperti itu maksudnya Bapak Ibu Jadi 1 semester 1 sertifikat 20 JP minimal Nah ini untuk kemenak ya Nah ada pun untuk Kemdikbud Bapak Ibu Di Juknis terbaru Sejauh ini Kita tidak menemukan syarat-syarat itu Adanya persyaratan tunjangan profesi guru Bagaimana apakah harus melampirkan sertifikat Di Juknis ini kita tidak menemukan itu Kecuali keluar Juknis baru di 2024 ini Mengingat adanya ekinerja Apakah itu akan berkorelasi Apakah ekinerja itu RHK itu akan berpengaruh Ketunjangan profesi Ini kita belum bisa Belum bisa kita simpulkan Meskipun ada Argumen-argumen seperti itu Tapi kami tidak bisa simpulkan Karena tidak ada landasan hukumnya Kita menunggu kalau memang sudah ada Regulasi ya akan kami sampaikan Tapi sejauh ini sepengetahuan kami itu belum ada Syarat-syarat Di Kemdikbud yang wajib sertifikat Atau ekinerja seperti itu Sejauh ini masih seperti tahun lalu Untuk Kemdikbud Kita diskusi di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!